Intro Warga dusun lima desa Seihalim kecamatan Seidadap Asahan digegerkan dengan penemuan jasad seorang pekerja sadap pohon aren yang ditemukan telah tewas terbujur kaku. Diduga korban tewas akibat terjatuh dari ketinggian 20 meter saat memanen pohon aren. Di lokasi perkebunan pohon aren inilah jasad almarhum Jumingan 52 tahun warga Batu Sibahung-Bahung kecamatan Seidadap ditemukan oleh pemilik kebun telah terbujur kaku dan sudah tak bernyawa. Penemuan mayat korban sempat membuat geger warga serta membuat istri dan anak korban histeris setelah mengetahui korban sudah tak bernyawa. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Selanjutnya jenazah korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Bapak ini pekerja memang disini atau gimana? Bukan, Pak. Dia biasa saya suruh sehera, Pak. Sehera? Iya, sehera, Pak. Ngambil aren, Pak. Iya. Kapan masuknya ke sini, Pak, lokasi? Semalam saya suruh kira-kira jam 5. Jam 5. Dari Sumatera Utara, Abdul Tribrata TV, Salam Tribrata. Jangan lupa untuk mengetahui penyebab.